Intro Shalom Kiranya kasih karunia dan anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, selalu melimpah dalam hidup kita. Hari ini saya mengajak kita merenungkan satu ayat firman Tuhan dari Masmur 42, ayat 6. Firman Tuhan berkata, Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemasmur menulis, Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Di dalam jiwanya, pemasmur merasakan tekanan. Ada kegelisahan yang mengganggu pikiran dan perasaan hatinya. Kalau kita selidiki Masmur pasal 42 ini, kita akan menemukan beberapa alasan mengapa pemasmur merasa tertekan dan gelisah. Pertama, jiwanya mengalami kekeringan rohani. Dia berkata, Ketika, jiwaku haus kepada Allah, kapan aku boleh datang melihat Allah? Ketika pemasmur mengalami kekeringan rohani, maka dia merasakan tekanan dan kegelisahan dalam jiwanya. Seperti tubuh kita yang memerlukan makanan dan minuman, demikian juga dengan roh kita. Roh kita memerlukan kehadiran Tuhan. Kalau roh kita tidak bertemu dengan roh Tuhan, maka kita akan mengalami kekeringan rohani. Roh kita akan mengerang, merasakan tekanan dan kegelisahan. Masalah lain yang dihadapi pemasmur, yakni ejekan dan celaan dari musuh-musuhnya. Dia berkata bahwa dia hidup berkabung di bawah impitan musuh-musuhnya. Siang malam air matanya mengalir, karena sepanjang hari musuh-musuhnya mengejek dia. Mereka berkata kepadanya, Di tengah-tengah situasi seperti itu, sampai-sampai dia merasakan bahwa Allah melupakan dia. Tidak ada penderitaan yang lebih besar dari penderitaan karena dilupakan dan ditinggalkan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sedang kita alami hari-hari ini, mungkin ada persoalan-persoalan hidup yang menekan jiwa kita. Menekan demikian kuat, sehingga hari-hari kita dipenuhi dengan kegelisahan. Ditambah lagi mungkin ada yang sampai merasakan kekeringan rohani, bahkan merasakan bahwa Tuhan sudah melupakan kita. Menghadapi situasi seperti itu, Pemasmur mengajarkan kita, Berharaplah kepada Allah. Bagi pemasmur, jalan satu-satunya untuk mengalahkan berbagai tekanan dan kegelisahan adalah, Tetap berharap kepada Allah. Mengapa kita harus berharap kepada Allah? Yang pertama, karena pengharapan itu adalah saw yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ibrani 6, 19 Di tengah-tengah gelombang hidup yang menerpa, Pengharapan kita kepada Tuhan akan membuat jiwa kita tetap tenang. Kita akan merasa aman. Yang kedua, karena orang-orang yang berharap kepada Tuhan, Jiwanya akan dilepaskan daripada maut. Masmur 33, 18 dan 19 Pada masa kelaparan, masa sulit, masa krisis, masa terjadinya resesi, Hidupnya, hidup orang-orang yang berharap kepada Tuhan, Akan dipelihara Tuhan. Yang ketiga, Roma 5, ayat 5 Mencatat bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan, Tidak akan pernah mengecewakan. Tidak akan pernah sia-sia. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Dan yang keempat, Masmur 146, ayat 5 Berkata, Orang yang harapannya pada Tuhan, Akan berbahagia. Bagaimana supaya kita bisa tetap berharap kepada Allah? Pemasmur berkata, Aku akan bersyukur lagi kepadanya. Supaya kita bisa tetap berharap kepada Allah, Kita harus banyak bersyukur kepadanya. Ucapan syukur akan membuat mata kita terbuka. Kita akan melihat kebaikan Tuhan. Bahwa ternyata sepanjang hidup kita, Tuhan sudah banyak sekali melakukan kebaikan bagi kita. Bahkan tak terhitung kebaikan yang sudah Tuhan buat. Banyak alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Karena keadilannya. Karena Tuhan adalah kekuatan dan perisai bagi kita. Karena Tuhan telah melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Karena Tuhan itu baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya. Kasih setianya. Masmur 71 ayat 14 mengajarkan bahwa kita harus menambah puji-pujian kita kepadanya. Hari-hari ini, Kalau kita menambah puji-pujian dalam bibir mulut kita, Maka hati kita akan lebih mudah untuk bersyukur kepada Allah. Ketika kita bersyukur kepada Allah, Maka hati kita akan senantiasa memiliki pengharapan Di dalam Tuhan Allah kita. Di saat hati kita senantiasa berharap kepada Tuhan, Berapapun banyak dan beratnya tekanan dan pergumulan dalam hidup, Hati kita akan tetap tenang. Ketenangan dari Tuhan inilah yang akan mengalahkan Semua perasaan tertekan dan kegelisahan yang ada. Tambahkan puji-pujian dalam bibir mulut kita. Bersyukur kepadanya. Maka hati kita akan senantiasa berharap kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.